Bersambung... Bersambung... Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amma Ba'du Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah SWT Kita kembali dalam program pesantren Nabawi pada episode kali ini Pada episode sebelumnya kita telah membahas daripada bab bagian pertama daripada kitab Bidayatul Hidayah yang membahas tentang taat Bahasan tentang taat selanjutnya adalah Ada fasal di dalam menerangkan fi adabi al istiqadhi minan naum Adab bangun tidur Demikian luar biasa syariat agama kita ini Sampai mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi ada tuntunannya Demikian sempurna dan sangat paripurna daripada syariat agama yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa salam Adab bangun tidur Pertama kita akan bahas tentang adab Adab itu adalah huwal matlub Sesuatu yang diminta atau tuntunan dalam syariah Yang meliputi perkara yang sunnah dan yang wajib Itulah adab Adabnya bangun tidur, adab masuk kamar mandi Ada yang berupa kewajiban, ada yang berupa kesunahan Apa gunanya seorang melaksanakan adab-adab syariat ini dalam kehidupannya? Sebenarnya inilah yang membedakan antara kita Orang-orang beriman kepada Allah SWT Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Dan orang-orang lainnya yang tidak beriman Bahkan dengan hayawan Yang membedakan manusia dengan hayawan adalah adab Hayawan makan, kita pun makan Kita tidur, hayawan juga tidur Manusia berhubungan dengan lawan jenisnya Demikian juga hayawan Tetapi yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah adab Manusia makan dengan adabnya Tidur dengan adabnya Berhubungan dengan lawan jenis tentunya dengan adabnya Dengan menikah Tidak seperti hayawan Maka orang-orang yang menabrak sendi-sendi norma-norma adab ini Maka hidupnya tidak ubahnya seperti hayawan Hidupnya tidak ubahnya seperti binatang-binatang Yang mereka tidak diberikan akal oleh Allah SWT Dan seluruh adab yang ada di dalam syariat ini memiliki satu sumber Yang sumbernya adalah dari diri seseorang Yang Allah SWT telah menjadikannya sebagai uswah hasanah Suri tauladan yang baik untuk orang-orang yang berharap kepada Allah Dan orang-orang yang berharap kebahagiaan di hari akhirat Yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Adab yang diambil Yang ada dalam syariat agama Islam ini Diambil dari perkataan Perbuatan, ketetapan, gerak-gerik Dan diamnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Jika kita katakan mau tidur membaca doa Bangun tidur baca doa Masuk kamar mandi dengan langkah kaki Kiri keluar dengan kaki kanan Sebetulnya kita sedang mengikut kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebenarnya kita sedang menteladani Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan dengannya kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah mengatakan Kul'in kuntum tuhibbunallah Fattabi'uni yuhbibkumullah Katakan jika benar kalian mencintai Allah Sallallahu alaihi wa sallam Maka ikutilah aku Ikutilah Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yuhbibkumullah Maka Allah Sallallahu alaihi wa sallam Akan mencintai kalian Wa yaghfir lakum zunubakum Dan Allah pula akan memberikan ampunan kepada mereka Allah mengampuni dosa-dosa kalian Jika kalian mengikuti daripada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Para sahabat dan para ulama kaum shalihin Orang-orang yang sangat ketat Di dalam menteladani Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Setiap gerak-geriknya Setiap perbuatannya Perkataannya Langkah kakinya Mengikuti Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Cara jalan Nabi Muhammad mereka tiru Cara berbicara Nabi Muhammad mereka tiru Bahkan Ada salah seorang sahabat Ketika dia berjalan bersama murid-muridnya Sepeninggalnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Lewat satu Apa namanya Tempat Itu sahabat Di atas kudanya Dia menundukkan kepalanya Padahal tidak ada apa-apa Dia tundukkan kepalanya Muridnya bertanya Wahai sahabatnya Rasulullah Kenapa engkau nunduk Ada apa Kan tidak ada apa-apa Maka beliau mengatakan Sesungguhnya Pernah aku lewat disini dulu Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan di tempat ini dulu ada dahan Pohon Ada ranting pohon Dan Rasulullah lewat Karena ada ranting pohon Beliau menunduk Agar tidak terkena ranting pohon itu Dan barusan aku mengikuti Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pohonnya udah gak ada Tapi nunduknya tetap ikut Soh radiyallahu ta'ala Anhu wa arda Di antara mereka Ada yang Kaum shalihin Yang tidak makan buah semangka Ini ulama Di kota Hadromod Dimana di Hadromod itu Tidak ada Buahan-buah-buahan Macam-macam buah-buahan Yang banyak Semangka di antara Dari buah-buahan yang sedikit Ini ulama Tidak pernah makan Buah semangka Walaupun disuguhkan Di hadapannya Ditanya murid-murid Wahai guru Kenapa tidak makan Buah semangka Ini semangka Buah yang enak Manis Di saat udara Saat udara yang panas Beliau bilang Naam aku menginginkan Untuk makan buah semangka Tetapi Aku tidak tahu Bagaimana cara Rasulullah Makan buah semangka Aku dengar Rasulullah makan buah semangka Tetapi aku tidak tahu Cara beliau makan buah semangka Apakah dipatahkan dulu Baru dimakan Atau Dikupas Dibuang bijinya Baru dimakan Aku tidak tahu Bagaimana caranya Maka selama tidak aku Aku tidak tahu Bagaimana cara Rasulullah Makan buah semangka Bagaimana aku bisa Mengingkuti Rasulullah Ketika makan buah semangka Tidak ada urusan Aku dengan buah semangka Tidak usah Makan buah semangka Tidak akan celaka diriku Karena Kalau aku makan buah itu Aku tidak tahu Bagaimana cara Nabi Muhammad S.A.W Makan dari buah semangka Luar biasa Peneladanan yang sempurna Kepada Nabi besar Muhammad S.A.W Pemirsa yang dirahmati Allah Kita akan lanjutkan Pada segmen selanjutnya Tentang bahasan kita Dalam adab Adabnya orang yang bangun tidur Pemirsa Nabawi TV Yang dirahmati oleh Allah S.A.W Kita lanjutkan Bahasan kita Pada program Pesantren Nabawi Dalam bahasan kitab Bidayatul Hidayah Pada bab ini Kita sedang membahas Tentang Fasal Adabnya Bangun dari tidur Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ketika kita terbangun dari tidur Maka Upayakan Dan usahakan Dengan penuh kesungguhan Hal yang pertama terucap Dari hati Dan lisan kita Adalah Zikrullah Jangan yang lainnya Karena Gambaran Kelak Bagaimana keadaan kita Ketika dibangkitkan oleh Allah S.W.T Dari kubur kita Dari alam barzah kita Adalah keadaan Ketika kita bangun dari tidur Dan gambaran Keadaan Bagaimana wafat kita nanti Di akhir hayat Semoga Allah matikan kita Dalam keadaan husnul khatimah Adalah keadaan kita Ketika kita Mau tidur Apa yang sedang dipikirkan Apa yang selalu kita pikirkan Apa yang selalu kita ingat Sebelum kita tidur Kira-kira itu yang akan Terlintas di benak kita Ketika kita dalam keadaan Sakaratul maut Maka dari itu Jangan tertidur Kecuali dalam keadaan berdikir Dan jangan bangun dari tidur Kecuali Dengan berdikir Pertama kali Pertama hal yang kita lakukan Ketika bangun dari tidur Adalah Berdikir Dengan hati Dan lisan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Nabi besar Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sallam Beliau mengajarkan kita Bagaimana Doa-doa Daripada bangun tidur Itu Doa yang singkat Yang sering Kita baca Dari sejak dulu Masa kecil kita Kita katakan Alhamdulillah Alladhi ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Nusyur Begitu Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah menghidupkan kami Dari kematian kami Maksudnya dari tidur Dan kepadanya kami Akan kembali Beliau Al-Imam Ghazali menambahkan Doa yang cukup panjang Dalam kitab ini Yang ada baiknya Kita Baca Kita Apa namanya Kita Lazimiu Setiap kita bangun Dari tidur kita Beliau menambahkannya Asbahna Wa asbaha mulku lillah Kami bangun pagi ini Dan kami sadari Bahwa kerajaan adalah Milik Allah Wal-azamatu Wasultanu lillah Dan Azamah Keagungan Dan kerajaan Adalah milik Allah Wal-aizzatu Wal-qudratu Lillahi Rabbil Alamin Dan Kemuliaan Serta Kehendak Kemampuan Adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Asbahna Ala fitratil islam Kami bangun pagi ini Dalam keadaan Fitrah islam Alhamdulillah Wa ala kalimatil ikhlas Dan dalam kalimat ikhlas Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wa ala dini Nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Dan di dalam agama Nabi kami Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala millati Abina Ibrahima Hanifam muslima Wa makana Minal musyrikin Demikian Doa yang diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang dikutip oleh Imam Ghazali Dalam kitab Hidayatul Hidayah ini Yang penting adalah Ketika kita bangun Dari tidur Maka Upayakan Pertama kali Yang kita ingat Di dalam hati kita Pertama kali Yang terucap Dari lisan kita Adalah Zikrullah Berzikir kepada Allah Cara Salah satu caranya Adalah kita berdoa Dari doa Daripada doa Bangun tidur Yang tadi Barusan Kita bacakan Tersebut Sungguh Manusia Dia akan wafat Dalam keadaan Bagaimana Bagaimana dia hidup Dan manusia Akan dibangkitkan Kelak Di hari kiamat Pada keadaan Bagaimana dia wafat Ada seorang Meninggal dunia Dengan izin Allah Dengan kelembutan Allah Ini orang meninggal Dia gak tahu Dia telah wafat Seakan-akan Dia seperti orang yang tidur Tahu-tahu Sudah ada di alam kubur Begitu bangun di alam kuburnya Datang malaikat munkar wanakir Ingin bertanya kepadanya Tentang pertanyaan-pertanyaan kubur Ini orang begitu bangun Langsung dia berdikir Karena hari-hari Waktu di dunia Setiap bangun tidur Dia berdikir Begitu bangun Langsung dibilang Alhamdulillah Illadzi ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihin nusyur Lalu langkah yang kedua Yang biasa dia lakukan Bersiwak Sunnah Bangun tidur Bersiwak Biasanya dia taruh siwak Di sebelah tempat tidurnya Begitu dia bangun Karena udah di alam kubur Dicari-cari siwak Mana ini siwak Begitu Lalu dilihat ada dua Dua malaikat ini Ditanya sama dua malaikat Eh Enti lihat siwakannya gak Kalian berdua Lihat siwak saya gak Mana ini siwak saya Heran ini dua malaikat Ini orang baru pertama kali Kami mau bertanya Orang yang wafat Di dalam kuburnya Dia malah bangun Dengan membaca doa Bangun tidur Dan dia mencari siwaknya Luar biasa kebingungan Dua malaikat ini Lalu dia bertanya Kepada Allah Ya Allah bagaimana Menghadapi orang seperti ini Maka Allah mengatakan Tinggalkan dia Tidak perlu ditanya Orang seperti itu Karena ini orang Dia adalah orang Yang senantiasa Bangun dari tidurnya Berdikir kepada Allah Dan menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Begitulah manusia Wafat dalam keadaan bagaimana dia hidup Meninggal seorang hamba bagaimana keadaan dia hidup Dan akan dibangkitkan bagaimana keadaan ketika dia wafat Ada seorang Diusung diatas keranda jenazah Ketika adan berkumandang Maka sekarang Sedang adan berkumandang Walaupun diatas keranda Dia tidak mau melakukan aktivitas Selain menjawab adan Panggilan sholat Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Ini kebiasaan yang menjadi kemuliaan Nanti ketika wafat Nanti ketika dibangkitkan Di padang masyar Dibangkitkan Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kebiasaan-kebiasaan yang baik Dalam hidup kita ini Akan menjadi kemuliaan nanti Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan Pada segmen selanjutnya Apa Pembahasan tentang Adab daripada Bangun tidur Allahu'ala Pemirsa Nabawi TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan Bahasan kita Dalam program Pesantren Nabawi Dalam bahasan kita Bidayatul Hidayah Pada segmen sebelumnya Kita sedang menerangkan Tentang Adabnya Bangun dari tidur Rasulullah S.A.W Beliau bersabda Bahwasannya Ya akidu syaitan Ala qafiyati Ro'si ahadikum Iza nama Talata uqadin Rasulullah S.A.W Menyampaikan kepada kita Bahwasannya Syaitan Mengikat Salah seorang dari kita Di atas kepala kita Di kepala kita Ketika tidur Dengan tiga ikatan Lalu tiga ikatan itu Dikatakan kepada syaitan Syaitan Mengikat itu Dan mengatakan kepada orang Yang sedang tidur Lailun Towilun Fargod Malam masih panjang Tidur Begitu Apalagi kalau menjelang subuh Ya Dibuai-buai sama syaitan Biar lelap tidurnya Lailun Towilun Fargod Ya malam masih panjang Malam masih panjang Tidur Makanya subuh sering kesiangan Karena dibuai Sama buayan syaitan Na'udzubillah Dan tiga ikatan ini Tidak terlepas Kecuali Ya jika Orang yang bangun Dari tidur itu Ya Dia bangun Kemudian berdikir Kepada Allah Beliau mengatakan Jika bangun Dia berdikir Kepada Allah Inhalat Ogedatan Terlepas satu ikatan Kemudian setelah dia bangun Dia berdikir Baca doa Bangun tidurnya Kemudian dia berwudu Ambil wudu Jadi kalau bangun tidur Baca doa Wudu Buru-buru Segera wudu Supaya ikatan yang kedua Terbuka Jangan cari kopi Ya Ngeteh Dan lain sebagainya Cari makan Wudu Ambil wudu Begitu berwudu Nabi katakan Inhalat Ogedah Ya Terbuka lagi Ikatan yang lainnya Yang kedua Ikatannya kebuka Begitu Yang pertama dengan berdikir Bangun tidur Yang kedua dengan Berwudu Dan ketika dia sholat Orang itu sholat Inhalat Ogedat Ogedatun Dan terbuka lagi Ikatan yang Selanjutnya Yang ketiga Nah kalau tiga ikatan ini Sudah terbuka Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Mengatakan Fa'asbaha Nasyiton To'yiban Nafsi Maka pagi hari Orang itu Dalam keadaan Semangat Penuh Vitalitas Semangat Dan penuh Vitalitas Dan Apa namanya Dengan hati Yang bersih Yang bergembira Menyambut hari Dengan penuh Penuh semangat Begitu Kalau tiga ikatan itu Terbuka Jika tidak Tiga ikatan itu Tidak terbuka Atau salah satunya Maka Asbah Khabithan Nafsi Kaslan Orang ini Pagi hari Dalam Bangun dalam Keadaan Jiwanya yang Kotor Jiwanya yang Gak baik Begitu Dan malas Jadi kalau ada orang Yang ribut Pagi-pagi Bangun Aduh bete nih Ya Apa namanya Males nih Nah ini Jangan-jangan Masih ada ikatan Syaitan Yang mengikat dirinya Dari tiga ikatan itu Jadi wudu Doa Kemudian berwudu Kemudian sholat Akan terlepas Tiga ikatan Semuanya itu Maka Akan semangat Hidup Jadi seorang Mumin itu Ya seorang Muslim itu Yang menjalankan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengikuti Dan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika dia bangun Dari tidur Tidak ada cerita Di dalam hidupnya Bangun dalam keadaan Malas Bangun dalam keadaan Sumpok Bangun tidur dalam keadaan Bethe dan lain sebagainya Karena memang Terbuka semua Ikatan-ikatan Yang diikat oleh Syaitan tersebut Dan Imam Ghazali Melanjutkan Sudah kita Apa namanya Berwudu Sholat Berdikir Setelah bangun tidur Maka pakaian Kita pakaian Ada adabnya Ketika kita berpakaian Kita baca doa Ketika berpakaian Kita baca doa Alhamdulillah Alhamdulillah Lazi kasani Hada Wa razaqani Min ghairi Hawlin Mini Walakua Segala puji Bagi Allah Yang telah Memakaikan aku ini Dan memberikan Rizki Kepada aku Tanpa daya Dan upaya Dariku Dan Ingatlah Ketika Memakai pakaian Imam Ghazali Mengingatkan kita Berniat Dengannya Imtithal Amrillahi Ta'ala Fisatri Auratik Ya Berniat dengan Memakai pakaian itu Menutup Aurat Jadi kalau kita Pakai baju Kita pakai baju Hari-hari Kalau kita pakai baju Kemudian kita Niat menutup Aurat Maka kita dapat Pahala wajib Menutup Aurat Pahala wajib itu 70 kali Daripada Pahala Yang sunnah Jadi selama Baju ini Belum kita lepas Kita dapat Pahala Wajib Berupa Pahala Menutup Aurat Subhanallah Tinggal diniatkan Niat menutup Aurat Dan kemudian Beliau juga Mengingatkan Bahwasannya Wahdar Ayakuna Kosduka Min libasika Mura Atal Khalki Hati-hati Jika tujuanmu Di dalam berpakaianmu Tersebut Adalah Pamer Kepada manusia Fatah Sar Maka engkau Akan merugi Rugi Orang yang berpakaian Karena sombong Orang yang berpakaian Dengan niat pamer Dengan niat Menyombongkan diri Apalah arti Pakaian Dunia Dan segala isinya Untuk kita sombongkan Padahal dunia Dan segala isinya itu Tidak pernah dipandang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bahkan Di sisi Allah Allah Dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak lebih baik Dari sayap Seekornya Subhanallah Jadi Apa yang kita sombongkan Saudara-saudara sekalian Apa yang kita sombongkan Dari dunia ini Jika yang kita sombongkan Dari dunia Adalah harta Kekayaan Maka ketahuilah Itu barang Tidak dipandang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak lebih baik Daripada sayap Seekor nyamuk Jika yang kita banggakan Adalah pangkat Dan kedudukan Maka itu sebenarnya Belenggu yang ada Di leher kita Yang akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Jika yang kita banggakan Adalah ilmu Yang diberikan oleh Allah Maka ketahuilah Itu adalah tanggungjawab Untuk disampaikan Kepada umat Jika yang kita banggakan Adalah kesolehan Amal ibadah Yang banyak kepada Allah Maka ketahuilah Itu semua datangnya Dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada celah Bagi manusia Untuk menyombongkan dirinya Tidak ada celah Bagi manusia Untuk merasa dirinya hebat Daripada manusia yang lainnya Dan ketahuilah Saudara-saudaraku sekalian Bahwasannya ketika kita Merasa diri kita adalah sesuatu Kita adalah sesuatu Maka saat itu Kita bukanlah sesuatu Dan ketika Kita merasa Sadar diri Bahwa kita bukanlah sesuatu Bukanlah siapa-siapa Maka kita adalah sesuatu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan kita semua Menjauhkan kita semua Dari sifat sombong Dari sifat pamer dan ria Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita Kejalan yang diridoi Olehnya subhanahu wa ta'ala Allahummahdina fiman hadait Wa'afina fiman afait Wa tawallana fiman tawallait Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati